Apakah orang meninggal itu sadar kalau dirinya itu meninggal? Mari kita bahas dan tonton video ini sampai akhir Al-Bazir meriwayatkan dalam kitab La'ali Mas Lunah Menjelaskan beberapa hal tentang orang yang sudah meninggal Apakah mereka sadar kalau dirinya sudah meninggal? Fase pertama Orang ini awalnya gak sadar Kalau dirinya sudah meninggal Dia merasa sedang bermimpi Dan melihat dirinya sendiri Sedang dimandikan, dikavani, ditangisi, disolati Hingga dimakamkan Fase kedua sampai di biang lahat Dia masih berasa seperti mimpi Kalau dirinya tertimbun tanah Dia berteriak minta tolong Namun tidak ada satu orang pun yang mendengar Fase ketiga Saat semua orang kembali dan pergi Allah akan mengembalikan ruhnya Lalu dia membuka mata Dan terbangun dari mimpi buruknya Fase keempat Dia merasa lega Bahwa semua hanyalah mimpi Namun dia tersadar Kalau dirinya di dalam tanah Dan ditutupi hanya dengan kain kafan Setelah itu dia baru menyadari Kalau dirinya sudah meninggal dunia Dia panik dan memanggil-manggil keluarganya Namun semua itu percuma Tidak ada satu orang pun yang akan mendengar teriakan dia minta tolong Dia hanya bisa minta ampun Dan menangis sekencang-kencangnya Ketakutan yang dia alami Tidak pernah terbayangkan di dunia Jadi begitu sangat menakutkan Jika dia orang baik Datanglah dua malaikat dengan wajah tersenyum Jika dia orang jahat Datanglah dua malaikat dengan wajah yang sangat menyeramkan Baik dan jahat itu tergantung kita Tetaplah berusaha untuk menjadi orang baik Karena apa yang ada di dunia Hanya sementara Terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini Semoga ini bisa jadi pengingat buat kita semua Ditunggu video-video selanjutnya